Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Chess Videos Halo Sobat Catur semuanya Sudah ngopi belum hari ini? Oke Yang lagi ngopi silahkan ngopi Pada video kali ini Saya akan membagikan Partai Catur Yaitu antara Susilo Dinata Andrian Versus Karjakin Sergei Susilo Dinata ini adalah Pecatur Indonesia Kalau tidak salah FM Atau Master Federation Namun pada saat itu Pada tahun 2001 Kira-kira umurnya baru 11 tahun Karena menurut data Susilo Dinata ini Lahir pada tahun 1990 Pertandingan ini terjadi Di WIB 12 Oropesa Del Mar Espanol Pada tahun 2001 Kita langsung saja Ke permainannya Sekarang juga Let's go Susilo Dinata Susilo Dinata Memegang bidak putih Dan Karjakin Sergei Memegang bidak hitam Susilo Dinata Susilo Dinata Memulai permainan Dengan Peon E4 Dibalas dengan Peon C5 Sicilian Zipan Kuda F3 Peon D6 Peon D4 Peon C makan Peon D4 Kuda makan Peon D4 Kuda F6 Kuda F6 Menyerang Peon E4 Kuda C3 Peon A6 Dan ini adalah Sicilian Najok Gajah E2 Peon E5 Menyerang Kuda Kuda Ke B3 Gajah E7 Dan Susilo Dinata Rokade Pene Karjakin Sergei pun Sama Rokade Pendek Pion F4 Peon E makan Peon F4 Gajah Makan Peon F4 Kuda B Ke C6 Raja Ke H1 Gajah Ke E6 Kuda Ke D4 Mengajak Pertukaran Kuda Dan juga Menyerang Gajah Kuda Ke E5 Kuda Makan Gajah Peon F Makan Kuda Gajah Makan Kuda Peon D Makan Gajah Sekaligus Mengajak Pertukaran Menteri Dan Disini Susi Rodinata Gajah Ke C4 Menyerang Peon E6 Menteri Ke B6 Melindungi Peon E6 Sekaligus Menyerang Peon B2 Menteri Ke F3 Menteri Ke C6 Menyerang Gajah Gajah Mundur Ke B3 Kuda Ke D7 Menteri Ke G4 Menyerang Peon E6 Sekaligus Mengajak Pertukaran Benteng Dan Karjakin Sergei Merespon Dengan Kuda Ke C5 Menyerang Gajah Dan juga Melindungi Peon Dan Susi Rodinata Melakukan Langkah Jebakan Yaitu Dengan Kuda Ke D5 Dan Ini Juga Langkah Yang Cukup Baik Sebenarnya Karena Salah satu Jebakan Juga Ini Jika Pion Makan Kuda Maka Gajah Akan Makan Pion Sekap Menteri Itu Adalah Ide Dari Susi Rodinata Umurnya Sekitar Baru 11 Tahun Waktu Pertandingan Ini Sudah Punya Ide Yang Cukup Berlian Pada Posisi Ini Kerjakin Merespon Dengan Menteri Ke D6 Kuda Makan Gajah Skap Menteri Makan Guda Gajah Ke C4 Dia tetap Mempertahankan Gajah Tidak Melalui Makan Kuda Pion B5 Menyerang Gajah Gajah E2 Benteng H Ke D8 Pion B4 Menyerang Kuda Kuda Mundur Ke D7 Pion A4 Benteng Makan Benteng Benteng Makan Benteng Benteng Ke B8 Pion A Makan Pion B5 Pion Makan Pion B5 Pion Cetiga Pion H6 Gajah D3 Raja Ke H7 Pion H3 Kuda F6 Menteri Ke E2 Menteri Ke C7 Menyerang Pion Benteng Ke C1 Menteri Ke C6 Raja Ke H2 Benteng Ke B7 Benteng Ke C2 Benteng Ke B8 Pion C4 Nih Putih Tidak Sabar Harusnya Tetap Mempertahankan Posisi Pion Di situ Karena Jalur Ini Gajah Dan Menteri Tetap Mengancam Pion Ini Pasti Benteng Tidak Bisa Pergi Kemana Mana Dan Ini Akan Bisa Menyebabkan Imbang Atau Remis Namun Disini Sepertinya Susilo DINATA Tidak Sabar Yaitu Memajukan Pion Ke C4 Pion B Makan Pion C4 Benteng Makan Pion C4 Menyerang Menteri Menteri Ke D6 Menteri Ke F3 Benteng Makan Pion B4 Benteng Makan Benteng Menteri Makan Benteng Gajah Ke C2 Menteri Ke C5 Menyerang Gajah Gajah Ke B3 Menteri Ke D6 Gajah Ke C4 Raja Ke D6 Gajah Ke B3 Ini Gajah Jangan Bisa Balik Disitu Pada Posisi Ini Hitam Lebih Diuntungkan Karena Punya Kuda Yang Bisa Aktif Langkah Raja Ke F7 Gajah Ke C2 Pion G5 Menteri B3 Raja Ke G6 Menteri Ke E3 Pion H5 Gajah B3 Menteri Ke B4 Gajah Gajah C2 Pion H4 Gajah D3 Menteri C3 Menteri E2 Kuda Ke H5 Dan Gajah Ke B5 Ini Ini Malah Membuka Jalur Atau Memberikan Kesempatan Lawan Untuk Sekap Seharusnya Dalam Posisi Ini Harus Tetap Mempertahankan Supaya Menteri Jangan Masuk Ke Situ Ya Yaitu Menteri Ke D1 Disini Lagi Susilo Dinata Melakukan Kesalahan Yaitu Dengan Gajah Ke B5 Dan Menteri Ke G3 Skak Raja Ke H1 Kuda Ke F4 Menyerang Menteri Dan Pion Menteri Ke C2 Raja Ke F6 Menteri Ke D2 Raja Ke G6 Gajah Ke F1 Kuda Ke H5 Menteri Ke D7 Kuda Ke G7 Gajah Ke D3 Menteri Ke F4 Gajah Ke E7 Menteri Ke E3 Gajah Ke F3 Menteri Ke C5 Raja Ke H2 Raja Ke F6 Menteri Ke D8 Skak Ditutup Dengan Menteri Ke E7 Menteri Ke D1 Raja Ke G6 Gajah Ke G4 Raja Ke H6 Menteri Ke F3 Kuda Ke E8 Menteri Ke B3 Menyerang Pion Dua Kali Dan Disini Terjakin Kuda Ke F6 Menteri Ke B8 Menteri Ke G7 Dan Gajah Ke F3 Lagi-lagi Putih melakukan Kesalahan Dengan Tidak memakan Pion Dan Bertukar Pion Ini Makan Pion Ini Kita Makan Pion Ini Sesualah Dinata Melindungi Pion Dengan Mundur Gajah Ke F3 Pion G4 Menyerang Gajah Pion H Makan Pion G4 Kuda Ke H7 Menteri Ke E8 Menteri Ke F6 Menteri Ke H5 Skak Raja Ke G7 Raja Ke H1 Menteri Ke G5 Mengajak Pertukaran Menteri Dan Seharusnya Pertukaran Menteri Ini Diterima Tapi Susilo Dinata Menolak Menterinya Ke E8 Menteri Ke C1 Skak Raja Ke H2 Menteri Ke M4 Skak Raja Ke G1 Kuda Ke G5 Menyerang Gajah Dua Kali Menteri Ke E7 Skak Raja Ke H6 Gajah Mundur Ke E2 Menteri Ke E3 Skak Raja Lunder Ini Dari Susilo Dinata Dengan Gajah Ke E2 Raja Ke H1 Menteri Ke C1 Raja Ke H2 Menteri Ke E4 Raja Ke H1 Peon H3 Menteri Ke A3 Menteri Ke F2 Jangan Skak Mat Ke G2 Dan Gajah Ke F3 Oke Langkah terbaiknya Dalam posisi ini ada yang untuk kita mau apa ya sempat catur Coba dilihat dulu Langkah terbaiknya Ya betul sekali adalah kuda makan kajah Menteri makan kuda Dan peon makan peon G2 Skak Menteri makan peon G2 Menteri Ke E1 Raja ke H2 Raja ke G5 Menteri ke F3 Menteri ke H4 Skak Ditutup dengan menteri Ke H3 Menteri ke F2 Skak Raja ke H1 Menteri ke E1 Skak Raja ke H2 Menteri ke E2 Skak Raja Ke G3 Menteri ke E2 Skak Raja ke G2 Menteri makan peon E4 Skak Raja ke F2 Menteri makan peon G4 Menteri Ke A3 Menteri ke E4 Skak Raja ke E2 Raja ke G4 Menteri ke E7 Menteri ke F3 Skak Raja E1 Menteri F5 Menteri G7 Skak Raja F3 Raja D2 Menteri F4 Skak Raja C2 Pion E4 Menteri ke B7 Permainan masih berlanjut nih ya Sobat Catur Raja ke F2 Menteri ke B6 Skak Ditutup dengan pion ke E3 Menteri makan peon E6 Pion E2 Menteri B6 Skak Raja ke G2 Menteri ke G6 Skak Ditutup dengan menteri ke G3 Menteri ke E4 Skak Raja ke F1 Menteri ke C4 Menteri ke G6 Skak Raja ke D2 Menteri ke D6 Skak Raja ke C3 Raja ke F7 F2 maksudnya Dan Menteri ke F7 Skak Raja ke S1 Dan Menteri ke F3 Kesalahan fatal Yaitu setelah ini Kerjakin Menteri ke A3 Skak Skak Menteri ya Dan setelah dalam posisi ini Susi Lodinata Andrean Menyerah ya Ada kesalahan ya Oke kita lanjutkan Raja ke C4 Menteri makan menteri Raja ke C5 Raja ke D1 Raja ke B4 Pion promosi menjadi menteri Skak Raja ke C5 Menteri F Ke B7 Raja ke D4 Menteri E ke M4 Skak Raja ke C3 Menteri B Ke B4 Skak Mata Cukup luar biasa Susi Lodinata Andrean Umur 11 tahun Melawan Kerjakin Sergei Terima kasih Sebuah catur Sudah menonton Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Gen Unasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak.. Hamo hampir Sati Wasi Ethan Dead Seti